Kemudian berikutnya, kita baca lagi ya, setelah sampai di sini, selain itu tidak lulus, berarti saya bisa logikakan seperti ini. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas salah satu rumus yang ada di fungsi logika, yang akan memudahkan kalian dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan juga mudah. Simak ya! Sekarang kita akan mulai berlatih menggunakan rumus IF dalam fungsi logika, bagaimana caranya memunculkan status lulus atau tidak di dalam kolom ini dengan menggunakan ketentuan yang ada di sini. Pertama, masukkan dulu simbol sama dengan sebagai simbol pembuka rumusnya, kemudian masukkan rumus IF, I, dan F ya, dua huruf saja, lalu aktifkan rumus itu dengan menekan tombol tab pada keyboard. Berikutnya akan muncul dalam kotak putih, ini berisi panduan awal bagaimana logikal test itu bekerja ya. Kalau kalian sudah mempelajari rumus-rumus sebelumnya di channel ini, biasanya kotak putih ini menjadi panduan secara mutlak ya untuk penyusunan rumusnya, namun untuk logika sayangnya tidak. Jadi, saya akan mengajak kalian untuk memahami bagaimana penyusunan rumus logika berdasarkan apa yang kita pahami. Itu uniknya ya di fungsi ini. Jadi, saya akan menjelaskan secara garis besar ya, apa yang dicantumkan dalam kotak putih ini maksudnya adalah kita akan melakukan tes terhadap nilai jika benar dan nilai jika salah. Ada dua kriteria yang akan kita uji di sini untuk mendapatkan satu nilai tertentu. Yang pertama harus kita cari adalah logikal testnya, karena ini yang menjadi acuan nanti dalam mencari status. Nah, kalau kita perhatikan pada ketentuan, di sini kan sudah disebutkan ya, jika nilainya di atas 70 maka lulus, selain itu tidak lulus. Berarti kita bisa mengambil kesempulan yang menjadi acuannya untuk menentukan lulus tidaknya seseorang adalah nilai. Ya kan? Nah, berarti kita bisa mengambil sel nilai yang ini sebagai logikal testnya. Berikutnya, kita baca lagi ketentuannya ya, karena nanti dari ketentuan itu kita akan dapat menentukan simbol apalagi yang kita masukkan dalam urutan rumus selanjutnya. Di sini kan disebutkan ya, jika nilainya lebih besar 70, jadi kalau kita sambungkan dengan pembacaan di sini, if itu kan artinya jika ya dalam bahasa Indonesia, jika nilainya, nilainya berapa? Gitu kan? Lihat lagi di sini, nilainya lebih besar 70, berarti bisa kita masukkan tanda lebih besar 70. Nyambung kan logikanya dengan yang di bawah? Jadi kalau saya baca ulang, jika nilainya lebih besar 70, baca lagi ketentuannya ya, maka lulus. Nah, berarti kita harus melogikakan lagi simbol apa untuk mengganti kata maka lulus ini ke dalam rumus logika. Kata maka ini merupakan kata sambung ya, jadi kita bisa menggantinya dengan simbol koma atau titik koma, tergantung simbol yang muncul di samping tulisan logikal test pada komputer kalian masing-masing ya. Maka apa? Lihat lagi di sini ya, lulus. Berarti kita bisa masukkan tanda petik, kemudian ketikan di situ, lulus, lalu tanda petik lagi. Kenapa harus ada tanda petik di depan dan belakang? Karena nilai yang kita masukkan untuk kita tes logikanya adalah huruf, bukan angka. Ini akan menjadi salah satu status yang akan muncul di dalam kolom status ini sebagai jawaban ya. Kemudian berikutnya, kita baca lagi ya setelah sampai di sini, selain itu tidak lulus, koma, tanda petik, tidak lulus, tanda petik lagi. Nanti kalau misalnya yang menjadi value-nya itu adalah angka, maka kita tidak membutuhkan lagi tanda petik di depan dan di belakangnya. Seperti itu ya. Ini ketentuannya sudah kita masukkan semuanya, terakhir tinggal kita balas kurung, lalu tekan tombol enter. Selebihnya tinggal kita arahkan saja kursor ke pojok kanan bawah, sampai nanti kursornya berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini, klik tahan, lalu drag and drop ke bawah, atau digeser ke bawah sini ya. Nah, bisa kalian cek kembali ya, berdasarkan ketentuan yang ada di bawah sini, untuk nilai di atas 70, dia akan mendapatkan status lulus. Sementara nilai di bawah 70, yang ini pasti ya, 67 dia tidak lulus. Begitu juga dengan yang 65 tidak lulus. Nah, sekarang PR buat kalian yang menyaksikan video ini, silakan kalian kerjakan tabel yang ada di sebelahnya, tabel siswa ya. Dengan ketentuan seperti ini, jika jenis kelaminnya L, maka laki-laki, selain itu perempuan. Penggunaan rumusnya sama persis dengan yang ada di tabel nilai ini ya. Tinggal kalian pahami saja ketentuannya seperti apa, lalu kalian coba telah dari tabel siswa ini, untuk menampilkan keterangan laki-laki atau perempuan. Jika kalian menemukan kendala dari pengerjaan kolom keterangan ini, silakan kalian boleh ketikan di kolom komentar ya. Saya akan membantu jawab pertanyaan dari kalian mengenai pengerjaan di tabel siswa. Fungsi logika berikutnya, yaitu if bertingkat atau majemuk dengan menggunakan lebih dari dua kriteria. Nah, bagaimana cara penggunaan rumusnya? Kalian bisa saksikan di video yang tertera pada kartu di pojok kanan atas layar kalian ini ya. Kalau misalnya sudah ada kartunya, berarti videonya sudah saya bikin. Tapi kalau misalnya belum ada, kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika video itu sudah saya buat di channel Belajar Komputer dari Nol. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam oka! Terima kasih telah menonton!